Pemirsa sejak diterapkannya peraturan wali kota atau perwali nomor 36 tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan sampah plastik pada 1 Januari 2019, pemakaian kantong plastik mengalami penurunan secara signifikan. Namun tantangan pengurangan kantong plastik masih ditemui di pasar-pasar tradisional. Perwali nomor 36 tahun 2018 sangat ampuh dalam mengurangi penggunaan kantong plastik di Denpasar. Wali kota Denpasar Ida Bagus Raih Dharma Wijaya Mantra menyatakan, sejak awal tahun 2019, penggunaan kantong plastik yang semula mencapai 1 juta kantong plastik mampu dipangkas menjadi 9.000. Meski demikian, via ketidak memungkiri, masih ada tantangan besar untuk mengurangi penggunaan kantong plastik diantaranya di pasar-pasar tradisional. Dalam mengalami tantangan yang besar untuk mengurangi kantong plastik di pasar tradisional, wali kota Denpasar mengajak masyarakat dan komponen lainnya di kota Denpasar untuk ikut menyosialisasikan dengan memberikan tas ramah lingkungan kepada pengunjung pasar atau membawa kantong belanjaan dari rumah. Bagaimana kita mengurangi sampah dan bagaimana kita mengurangi plastik. Kalau ini bisa terjadi, mainstream seperti ini bisa terjadi, 5 tahun ini selesai kok. Itu bisa terkurangi dengan jauh sekali. Yang kita berat itu sebenarnya yang ada di pasar tradisional. Kalau sekarang ini sudah, mudah-mudahan gak salah ya saya datanya ini ya. Dari penggunaan 1 juta tantong plastik yang ada, dari tahun, dari Desember 2018 sampai sekarang ini, ini sekarang tinggal beberapa pengakian. Tinggal lagi 9 ribu sekian. Jadi, banyak banget? Banyak banget pengurangannya. Tantangannya ini tinggal di pasar tradisional. Ini yang sangat sulit ya. Artinya ini yang kita perlu sama-sama mungkin kita sekali waktu minta bantuan kepada civilitas akademika seperti ini. Kita kempennya itu di pasar tradisional. Jadi, mungkin bisa alternatifnya ibu-ibu itu atau bawa-bawa yang belanja itu di CSR kan banyak sekarang. Diberikan tas untuk yang gak sekali pakai itu. Dan ibu-ibu penjual pasarnya, koran bekas kan banyak itu di kampus segala macam. Jadi, kita mulai ngelipetin, buatin kantong kayak koran bekas. Saya ingat sekali dulu zaman saya kecil, saya nganterin ibu, saya belanja itu gak ada plastik. Dia buat tas sendiri, kalau kita beli cabai atau apa ini pakai kantong kertas itu. Wali Kota Raimantra menembakkan dalam upaya menanggulangi masalah lingkungan akibat sampah plastik, masyarakat bisa menunjukkan perhatian terhadap lingkungan harus dimulai dari lingkungan yang kecil, bahkan diri sendiri. Indrawan, Bali TV